Pak, telah datang, telah dikabungi. Sejak 2020 kita sudah masuk ke ruang rapat, berarti telahnya telah dikabungi. Komisi ADPR di Kota Batu mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Batu. Hal ini terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilu atau pilgada serentak tahun 2024. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi ADPR di Kota Batu, Haji Adewi Kartika, dalam rapat ini juga dihadiri secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Batu. Selain itu, dalam rapat kali ini juga diikuti anggota Komisi ADPR di Kota Batu. Disampaikan oleh Ketua Komisi ADPR di Kota Batu, Haji Adewi Kartika, bahwa salah satu yang menjadi poin pada pertemuan kali ini yang disampaikan oleh Bawaslu, yaitu terkait dengan penganggaran terkait pemilu dan pilgada serentak. Beberapa yang disampaikan oleh Bawaslu, bahwa yang pertama adalah masalah penganggaran nanti tahapan. Dalam rapat kali ini juga turut hadir Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rahman, beserta jajaran staf Bawaslu Kota Batu, serta anggota Komisi ADPR di Kota Batu, rapat kerja ini dilaksanakan di ruang rapat pimpinan gedung Sekretariat DPR di Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.